Shop udah kebuka, tapi sepi. Gimana nih Bang? Gak ada gak caranya buat bikin rame? Ada lah. Yuk kita bahas. Halo teman-teman sobat zoe, dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di Jurnal Sikendut. Bara host ganteng kalian, Angga The Zodiacs. Dan seperti biasa ya, udah jelang akhir bulan saatnya kita ngelanjutin CBR alias konten by request. Buat teman-teman yang belum tahu, CBR ini adalah konten yang kita bikin pertengahan bulan ke atas saat udah gak ada lagi event bulanan yang mau kita bahas. Jadi teman-teman boleh bertanya tentang apa keluh basah gerotopia kalian, baik itu lewat kolom komentar di bawah, atau lewat live chat saat gue lagi nge-live, atau lewat platform sosial media gue yang lain. Yang paling banyak ditanya dan paling urgent, kita bikinin duluan kontennya di CBR ini. Bulan kemarin kita sempat ngebahas tentang SSP, berapa sih modal yang bagus buat buka SSP. Buat teman-teman yang belum nonton, silahkan cek aja videonya di sini. Dan kali ini kita mau lanjutin ya, bagaimana cara bikin work kita itu lebih banyak dapat exposure. Lebih auto people lah kalau kata orang. Caranya ada yang gratis, ada yang berbayar, ada juga yang premium. Kita bakal bahas semua di video kali ini. Untuk saat kita ngebuka shop, salah satu hal yang paling menantang adalah bersaing sama work lain. Jadi, mungkin cara yang bakal gue kasih tau ini, gak cuma berlaku untuk SSP shop aja, tapi juga bakal berlaku untuk seluruh work shop yang pengen kalian bikin. Jadi, stay tune ya teman-teman sobat. Jangan lupa kita masuk ke dalam videonya, jangan lupa untuk di klik-klik like di video ini, dan subscribe ke channel Jurnal Sikendut, karena seperti biasa, terus 10 ribu subscriber sekali, gue bakal bagikan satu buah remen buat kalian yang beruntung. Langsung aja, tanpa panjang-panjang lagi, tanpa bangsa baci lagi, kita ke bahasannya. War SSP udah kebikin, modal kemarin kalau kita ceritanya 30DL, enggak? 10DL tuh investment ya, kayak nama war, terus desain war, terus display block, sama sekalian sama vendingnya, abis udah 10DL. Sisa 20DL di modal kita mainin di stok. Stoknya juga nggak semuanya langsung dihajar hari itu. Untuk opening oke lah, agak sedikit lebih banyak pack-nya, kayak 10K atau 15K. Sisa dananya kita pakai buat stok juga, tapi untuk harian beberapa hari ke depannya. Sebenarnya banyak banget trik untuk bikin kita bisa menghemat dan tahu harga-harga SSP ini, tapi ini kayaknya bahasan buat lain kali. Kayak biasa, kalau kalian pengen tips and trik bagaimana memaksimalkan profit dan modalkan di SSP, kayak biasa lah, taruh di bawah hashtag CBR. Haa, sekalian, kira-kira pertanyaan deket-deket sama itu apa? Nih, sekarang kalau kita mau ngomongin laku, apakah nggak? Profit ini kan ada kalau laku barang kita nih. Kalau misalnya nggak laku, kita mau stok berapa juga kan pusing. Nggak, beberapa cara untuk bikin war kita dapat exposure. Nah, ini mungkin akan sedikit berbeda yang gue lakukan dan yang gue tunjukkan sama kalian, karena seperti yang kalian tahu dan kalian sering banget ngoceh ini, YouTuber punya advantage tersendiri dah, itu bener banget teman-teman Sobat Zo. Kayak gue, gue nggak punya main word ya, kemarin si temen kita Soggy Hand bilang, Bang, mau gue bikin main word nggak? Nggak, gue bilang. Salah satu halnya adalah karena lebih baik main word gue itu adalah word yang tepat gue jualan. Jadi teman-teman ingat juga, kita juga mainnya di sini, gue tiap kali bikin video juga ada di sini. Ya kan? Nah, video ini adalah exposure yang paling gede, yang mungkin nggak semua teman-teman bisa nikmatin. Tapi jangan sedih dulu, masih ada beberapa hal lain yang bisa kita lakukan. Gue jadi ingat pisang. Nah, teman-teman Sobat Zo, yang pertama bisa kita lakukan adalah, ya sepertinya gue ada di background kita ya, SB. Nah, ini bener banget. SB ini adalah salah satu cara untuk mengenalkan word kita ke hal yang ramai, karena kalau kita SB itu munculnya di Mari ya. Nih, kayak ini nih, ini SB nih, ini SB, ini SB, ini SB, ini SB, SB, dan kalian juga nih, sampai ke CSN-CSN ada yang ini ya, ada yang SB. SB. Nah, word kalian bakal dapat exposure yang lumayan bagus dari SB ini, apalagi setiap kali SB, orang punya fitur yang namanya garis miring go. Jadi begitu kalian nge-SB, tit muncul, misalnya gitu, orang bisa langsung garis miring go, langsung ke word yang tepat SB itu. Nah, emang sih ya, untuk sekarang popularitasnya SB ini udah mulai menurun, karena adanya yang lain, nanti kita bahas itu. Tapi, kalian harus ingat dulu, SB adalah salah satu cara yang selama ini dilakukan sama orang, jadi nggak ada salahnya kalau kalian mau lakukan. Sayangnya, untuk bisa nge-SB sendiri, teman-teman harus punya yang namanya Megapone, atau punya gems. Gue jelasin dulu dikit ya. Sekarang kalau kita kepengen nge-SB, teman-teman itu harus berada di status supporter coy. Jadi kalau nggak supporter, nggak bisa. Ini juga info gue baru tahu. Tahu dari teman-teman di Discord. Kalau dulu seingat gue, minimal level 21, kalau misalnya nggak level 21, tapi udah supporter, bisa. Nah, tadi teman-teman gue bilang, nggak bisa bang, nggak. Kalau mau SB atau Super Broadcast, dan CB atau Custom Broadcast, itu kita minimal harus supporter dulu. Nah, dan harus AP juga. Jadi ada beberapa jenis Broadcast yang ada di Grotopia, teman-teman Sobatzo. Yang pertama adalah Broadcast biasa atau BC. Garis miring BC, ini menggunakan gems ya, teman-teman ya. Terus ketik apa yang misalnya kalian mau ketik, lalu enter. Ini hanya akan terkirim ke seribu orang saja. Dan biayanya berbeda-beda, teman-teman Sobatzo. Biayanya gue taruh di sini nih. Pokoknya kalau misalnya nggak supporter tuh, dia dua kali lipat. Misalnya kayak, kalau nggak salah, yang standard tuh 300. Tapi kalau itu kalian super supporter. Kalau misalnya kalian nggak supporter, nggak super supporter, dia biayanya bengkak, jadi 600 gems. Nah, kalau super supporter tuh 450. Kalau supporter doang 450. Kalau super supporter, itu 300. Kalian bisa nge-BC ke seribu orang. Nah, masalahnya kan kalau seribu orang doang. GT kan sekarang rame banget ya. Bisa sampai penuh 80 ribu. Dan itu kan nggak semuanya manusia. Gimana, gimana gue ngomongnya? Kagak semuanya manusia yang jalanin. Ada buat juga kan. Ada buat sepam lah, ada buat apa, ada buat segala macem. Seribu kadang ngefek, kadang nggak ngefek apa-apa. Nah, disitulah SB atau Super Broadcast. Jadi, Prima Dona. Kalau kalian mau beli, ada yang namanya loke megaphone. Kalian bisa beli di logbot dengan harga 40 WL. By the way, kita kesana dulu. Ini kalian nggak mesti ke world logbots ya. Masih banyak world-world lain juga yang ada logbotnya. Ini kayak apa sih? Mau ngomongnya tuh? Robot muncul random atau bisa dipanggil ke world kita. Kira-kira gitu. Ini logbot nih. Nah, ini kita bisa klik. Kalau misalnya mau beli, ini ada nih loke megaphone namanya 40 WL harganya. Dulu sebelum ada loke megaphone ini pake megaphone biasa. Dan sekarang megaphone biasa itu, saya ingat gue tuh ini ya. Dapatnya cuma dari grow token atau dari royal grow pass doang. Sekarang pake ini sama aja kok. Nggak ada bedanya loke megaphone biasa. Harganya 40 WL nih. Langsung dipake ke badan. Kalau udah supporter. Nah, gue ada nggak tuh barangnya? Ah, ada nih. Yuk, kita ke SB dulu. Warap Sewa List misalnya. Nah, Beb, batuk kah? Minum nggak ya, Beb? Misalnya kita ke Sewa List ya. Nah, terus sekarang di sini misalnya kita mau SB. Ya, elah. Ternyata nggak bisa SB 5 hari lagi. SB-nya terhalang karena apa yang Apple Guardian, teman-teman. Kita ke Sewa BFG aja. Nah, kebetulan ada yang buka nih. Nah, nggak apa-apa lah kita SB ya. Biar rame juga yang masuk. Insya Allah nih. Nah, ini kita SB dulu. Klik, klik ke badan. Misalnya, Sewa BFG. Link murah, teks ringan. Cari free BFG-mu di sini. Tag, apa misalnya? Sewa SB aja. Kayak gitu. Broadcast. Ceng. Langsung muncul dah tuh. Ada nih. Ya elah. Ya elah, ya elah. Aduh, kena nge-lag tuh gue ternyata. Bah! Ini namanya di-block nih, teman-teman. Ini di-block namanya nih. Gue udah nge-SB. Tiba-tiba akhirnya nge-SB. Tuh, 2 detik doang. Dikit doang orang yang masuk. Kalau kita nge-SB kalau ke-block sama orang. Karena yang paling baru, yang paling banyak dimasukin. Nah, lihat nih. Masuk cuma berapa orang tuh. Cuma segini orang doang yang masuk. Nah, ini nih jeleknya kalau kita nge-SB. Harus tahu timing yang bagus. Biar nggak ke-block sama orang. Karena SB yang paling baru, yang paling banyak dimasukin. Itu kalau kita SB dengan menggunakan megaphone. Kita juga bisa SB dengan menggunakan jam. Sayangnya ada cooldown 10 menit, teman-teman. Baik kita menggunakan megaphone. Ataupun kita menggunakan gems. Jadi 10 menit lagi, teman-teman baru bisa SB lagi. Nah, 1 kali SB itu modalnya yang minimal 40 WL. Mahal ya. Tenang, ada alternatif lain. Enaknya dari nge-SB adalah kita sendirian nge-pomp power kita. Tapi nggak enaknya kayak tadi gue ke-block sama Hiers. Misalnya tadi ya. Gue ke-block sama Hiers. Alhasil orang yang masuk ke tempat gue nggak banyak. Nah, kalau misalnya teman-teman kepengen SB tapi nggak supporter atau seperti apa. Teman-teman bisa ke world-world yang nyewain SB. Kayak kita juga punya sewa SB. Ada beberapa yang terkenal di luar sana yang nyewain SB juga. Biasanya modalnya itu adalah 40 WL plus jasa. Jadi 40 WL itu untuk megaphone dari Loke. Sedangkan jasanya itu tergantung biasanya dari berapa tarif yang disediain sama mereka. Dan juga tergantung sama nama orang yang nge-SBin. Misalnya kayak Jameo tentu lebih mahal. Kayak Juan Exodia pasti lebih mahal. Kayak Piyama juga pasti mahal. Karena mereka orang-orang beken kan di Grotopia. Iya, kalau misalnya gue, ya... Soso lah, soso lah. Nah, kita lanjutin. Setelah SB, masih ada satu lagi cara yang bisa kalian lakuin. Kalau yang ini melibarkan world link teman-teman Subazoke. Ini kita punya world yang namanya Sewalis. World Sewalis ini adalah tempat di mana teman-teman boleh beli door di sini. Dan kita yang akan nge-SBin. Kita ambil contoh di sini ya. Di sini ada orang yang beli di pintu-pintu depan nih. Ini bawa misalnya. Misalnya si Ar-Avab. Misalnya, atau teman-teman yang lain yang ada di sini. Ini adalah world-world SSP yang beli link di tempat kita. Ini ada world yang Surgery. Ini ada world yang Gala. Ini ada yang Pen. Ada segala macem. Nah, mereka beli di sini. Kalau kita punya sistem adalah kita pakai tax, teman-teman Sobat Zo. Jadi, per satu bulan, mereka yang beli link door di sini akan dikenakan pajak. Pajaknya 10% dari harga. Guna pajak ini adalah untuk nge-SB harian. Nah, di sini kayak anakannya world link, teman-teman. Lu bayangin deh. Misalnya ini orang satu orang 50 WL sebulan nih. Kita kali-kali aja semua. Misalnya ada 20. 20 WL tuh udah 10 DL gitu ya. 10 DL itu artinya kita udah punya... Eh, lebih dari 10 ini mah. Kita anggap aja ada 50 orang, teman-teman Sobat Zo. Jadi, 50 orang yang beli link misalnya 5 DL. Kita punya 2,5 BGL ya. 2,5 BGL itu artinya per bulannya kita dapat tax itu sekitar 25 DL. 25 DL kita bagi 40 WL 1 SB-nya. Itu kita dapat 62,5. 62,5 kali per bulan. Artinya minimal 2 SB sehari itu udah lebih. Nah, itu juga semakin banyak orang yang beli link di word tersebut, akan semakin banyak pula SB yang bisa dilakukan. Nah, kalau untuk kita pribadi, selain dari pajak yang dikasih ke mereka, kita juga bakal SB sendiri. Nah, dengan menggunakan dana pribadi kita. Bisa cara kayak gitu. Mungkin beda-beda sama word lain, gue juga kurang tahu. Nah, di mana kekurangannya? Nah, kekurangannya adalah karena word-nya banyak. Belum tentu setiap kali word link ini di SB, teman-teman, kalian yang bakal kepilih. Misalnya ada orang di sini. Wah, gue mau SSP nih. Datang ke SSP gitu. Misalnya kan, datang. Oh, tiba-tiba dia pengen ke pintu kanan. Yaudah, SSP 1. Yang paling dekat. Oh, misalnya ini. Nah, misalnya dia ketemu barang dia di sini. Saat di SB itu, orang nggak akan lagi jalan ke tempat kalian. Tapi karena SB-nya lumayan banyak sehari, teman-teman, hanya dengan menggunakan... Misalnya kalian beli room 5DL nih. Atau yang 4DL deh, biar enak. Mana yang 4DL punya nih. Misalnya kalian beli yang 4DL. Ini 4DL misalnya. Anggap lagi, ini 10 kali SB. Nah, sedangkan kalau kalian beli di sini, itu SB-nya udah banyak. Dan link kalian ini bakal permanen selamanya. Jadi selama word tersebut di SB, selama ada yang masuk, nah bakal orang-orang tuh ada kemungkinan masuk ke dalam tempat kalian. Nah, udah terserah kalian lagi mau beli link di bagian mana? Mau di depankah? Mau di belakangkah, teman-teman, Sobazzo? Jadi kalau misalnya kalian stoknya banyak dan murah, ya kalian taruh depan. Kalau misalnya kalian stoknya nggak begitu banyak, ya taruh agak belakangan kayak gitu. Ah, semuanya bayar bang? Nggak ada yang gratis ya? Ada, ada yang gratis nih. Gue kasih lihat yang gratis sama kalian, yaitu lewat Discord. Maksudnya Discord tuh kayak mana bang? Nih kayak gini ya. Sekarang gue lagi di Discord-nya game nyantui. Teman-teman nggak tahu, kalau banyak orang luar sana, teman-teman konten kreator, yang punya Discord masing-masing. Kalau gue kan sekarang senangnya di game nyantui nih. Nah, kalau di game nyantui ini, kita punya tempat nih buat kita teman-teman ngepromosin war SSP kalian secara gratis. Nih kayak begini. Nih kalian boleh nih ngepromosin-promosin war kalian di Mari. Gratis teman-teman. Tapi jangan di terlalu dispam. Kayak gini kan jauh nih. Ini satu di sini. Sebelumnya di atas ini. Ini kan udah jauh banget ya. Tuh, dari jam 11 siang, setengah 11 siang, sampai jam setengah 7 malam baru dipaste lagi. Ini lumayan lah ya. Ini bisa nih teman-teman kalau misalnya mau. Nah, kalau yang lebih terkenal lagi nih, Discord-nya Ihemo, teman-teman SobatZo. Nih, The Lost Nemo ini lebih GGWP sih. Kalau teman-teman bisa masuk ke Mari ya. Nih, gue nggak tahu juga gue di-invite siapa gitu. Nah, kalian tinggal masuk aja ke dalam sini. Bagian advertising. Ini ada bagian SSP Shop. Atau lain juga boleh nih. Misalnya kalian pengen jualan apa, di sini juga bisa. Nah, ini SSP Shop. Nih, kalian boleh ngepromosin SSP atau shop kalian di Mari. Tapi ini beda-beda ya. Ini World Advertising. Ini buat SSP. Ini buat RSP. Beda-beda. Jadi, kalian ini SSP Tok. Maksudnya, ada nggak baga cara yang gratis lain? Ada, teman-teman. Kalau misalnya aktif di TikTok ataupun IG. Nah, ini nih. Ini adalah advantage buat teman-teman yang sering aktif di social media ya sebenarnya ya. Kayak, misal. Kalian aktifnya di TikTok. Kayak Yutsu, misalnya. Dia sekalian ngepromosin warjasa dia di Sono. Nah, kalau kalian nggak ada warjasa, bisa pake warjasa. Pakainya. Workshop aja dipromosiin. Nanti di-tag-tagin ke teman-teman yang main Grotopia di Instagram. Atau misalnya punya TikTok tadi ya. Kalau misalnya punya Instagram, sama kayak begitu juga. Ya, TikTok ya, IG ya, Facebook. Sebenarnya bisa jadi lahan buat advertising yang bagus banget, teman-teman Sobat Zoo. Jadi, walaupun kalian nggak aktif pun di dalam gamenya. Misalnya kalian, aduh, ya gue mau SB nggak ada dana nih. Mau beli link juga nggak ada dana nih. Apalagi kalau misalnya minta SB sama yang terkenal, mahal lagi dong. Nah, kalau misalnya kalian pengen tadi mainnya di Discord, mainnya di IG, mainnya di TikTok, atau main di Facebook group. Nah, itu udah salah satu hal yang bagus. Yang penting, orang tahu kalau kalian buka shop. Jadi, kelemahan dari sebuah shop adalah saat orang nggak tahu shopnya di mana. Ditambah lagi, kalau misalnya kalian ketik-ketik kayak begitu, kayak chip SSP di mana gitu. Itulah yang gunanya, kayak kemarin gue bilang, nama word yang padat, singkat, atau terbaca seenggaknya. Nah, akan ada perbedaan saat orang melihat ketikan ya. Ketikan kayak chip SSP at the Zoom Mark, misalnya kayak gitu. Sama dengan orang yang ngetik chip SSP at blah, 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 yang panjang-panjang banget. Orang mengetik nama word aja, males. Nah, kalau misalnya nama word kalian panjang atau apa, emang beli link adalah salah satu hal yang bagus. Karena, walaupun nama word kalian panjang, ada kemungkinan bisa dimasukin orang saat link tersebut di SB. Karena lewannya kan pintu, nggak perlu ngetik-ngetik lagi. Nih, Bang, ada satu yang belum lu sebut, yaitu pet promote. Menurut lu gimana? Nah, kalau soal pet promote nih, gue, bisa nggak bisa nih gue ngomongnya, teman-teman. Karena gue sendiri nggak ngadain pet promote kan. Gue takut bias aja semacam kayak S3 Marketing gitu kan. Ya, kalau teman-teman punya dana lebih, dan pengen pet promote ke konten kreator, baik itu dari Youtube, baik itu dari TikTok, atau dari manapun media platform, sosial media, boleh-boleh aja, tau gue ya. Jadi, misalnya kayak kemarin gue baru nge-short wordnya IV, misalnya itu karena workshop kan. Nah, itu wordnya lumayan bagus, jadi gue pet promote, dia pet promote, gue okein gitu-gitu. Cuman, teman-teman Sobatzo, lalu pilih konten kreator yang kalian percaya. Karena, exposure itu, nggak selalu sama di setiap video. Karena ada video yang view-nya dikit, ada yang view-nya banyak. Dan, tergantung dari kayak mana bagusnya word kalian lagi, baru berlaku pet promote tersebut. Kalian juga nggak bisa ngasih word yang asal-asalan. Takutnya nanti, walaupun kalian di-pet promote-in, pro exposure-nya nggak sebagus itu gitu. jadi kalau misalnya word kalian lumayan pengen bersaing, atau mampu buat bersaing, silahkan nih main pet promote. Kalau nggak, lebih baik main yang gratis aja. Sayang banget, kalau kalian udah keluar dana lebih, tapi exposure-nya tidak sebagus itu. Iya, gue pengen tau feedback kalian di bawah, dari apa yang udah gue sebutin ini, ada berapa yang belum kalian lakukan, ada berapa yang udah kalian lakukan. Dan, ada nggak kira-kira yang belum gue sebut, cara promosinya. Kalau belum ada nih, silahkan taruh di komentar di bawah, nanti gue bakal pindah, bagi yang bisa ngejelasin, apa yang belum gue jelasin di sini. Nah, kita diskusi bareng-bareng lah. Masih banyak sebenarnya konten CBR, yang pengen gue bikin di area shop, kayak gini teman-teman Sobatzo, kayak bagaimana melihat harga market, dan segala macam. Kayak mana cara untuk memaksimalkan profit dari SSP kalian, dari seat sampah, dan segala macam juga. Ya, boleh kalian hashtag CBR aja di bawah, dan tanyakan kira-kira apa yang menurut kalian, wajib buat kita bahas duluan nih, mana yang urgent buat kita bahas. Gue tunggu, di kolom komentar di bawah, atau di live streaming ya. Gue harap setelah dari sini, kalian bisa nentuin ya, mana paling worth it buat kalian, dari apa yang kita bahas tadi, baik itu lewat link, baik itu lewat, XB, ataupun itu lewat IHEMO, atau lewat mana-mana lagi, semoga aja itu semua, berguna buat kalian, bisa bikin war kalian auto people, baik itu SSP, ataupun shop-shop lain. Amin ya. Itu aja kayak teman-teman, Sobatzo buat video kali ini, sekarang gue Angga The Zodiac Pame Nodo Diri, sampai ketemu kita, di video dalam berikutnya. Tuzis! Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.